Alhamdulillah Jodohnya kayak gini ya Orang miskin Maaf ya maaf banget Kadang-kadang dia gak kepikiran Buat minta pergi haji kan Dia Gak mampu Menciptakan dream Untuk melihat Makatul mekaroma Wal madina munawara Karena dia pikir Saya berdoa buat makan aja dah Nah di dunia perjodohan juga begitu Banyak orang-orang sekarang yang merasa Tahu-tahu umurnya udah 37 Udah 38 dia lupa Sedangkan Saya ketika kecil Dan banyak lagi Pemirsa di luar sana Yang ketika kecil kan Udah didoain sama emaknya dari kecilnya Namdanya tong Panjang umur Lu gak Enteng jodohnya Ah dapet Sebuah nama Istri saya tuh termasuk yang kecepatan kali Ya emaknya dulu rajin doa barangkali Umur 14 tahun dan nikah sama saya Kecepatan itu doanya barangkali Ada lagi sahabat saya yang sedekahnya kekencangan Begitu sedekah Jebret Alhamdulillah Dia dapet janda tiga anak langsung Ya kan orang lain proses dulu Langsung punya anak Alhamdulillah barokah Dia diamanahin seorang istri Dan diamanahin juga tiga anak yatim Masya Allah Sudah sedara juga gak usah berkecil hati lah Soal jodoh ini memang soal Di tangan Allah banget Di tangan Allah banget Hingga kita rajin minta Tengah malam kita minta Pagi duha kita minta Saudara Yang belum punya jodoh Coba hafalin Al-Rahman Hafalin Al-Rahman Terus bilang begini sama Allah Ini kaitan dengan tahfiz kita Ya Allah Saya mau ngapalin Al-Rahman Saya mau hafalin Al-Rahman Tapi tolong ya Saya minta hadiah Saya menghafal Quran itu Tahun 98 Ya Waktu di penjara yang pertama Ketika selesai menghafal Di penjara yang pertama Dapet 4 jus Kemudian saya pulang ke rumah Ngobrol sama saya punya ayah Saya bilang ya Alhamdulillah selama di dalam Saya bisa hafal 4 jus Apa kata ayah saya Bagus Masukannya lagi Biar 30 jus Lalu Saya masuk lagi Tahun 99 Di penjara yang kedua Nah disini kemudian Saya memahami takdir saya Oh jangan-jangan Saya harus Menghafal Quran Oh jangan-jangan Saya harus mengajar Quran Seperti hari ini Yang belasan tahun yang lalu Saya tidak pernah berpikir Bahwa ini akan menjadi Jalan hidup saya Nah ketika saya mulai Memilih Jalan hidup Sebagai seorang Hafiz Saya minta sama Allah Ya Rob Saya hafal ini Quran saya Tapi tolong ya Rob Bayarin hutang saya Subhanallah Allah bukan cuma Bayarin hutang saya Allah kasih saya duit lebih Tahun 99 Hutang saya sekitar 1 miliaran Tahun 2006 Hutang itu selesai Lunas Luar biasa kan Lewat menghafal Quran Hutang selesai Bahkan 2 tahunnya kemudian Saya diizinkan oleh Allah Membeli helikopter Wow Helikopter pertama saya beli Itu tahun 2008 Pemirsa Saya terbang ke Kuala Lumpur Ikut Apa Simulasi airbus Ya Ikut simulasi airbus Pulangnya Saya beli helikopter Nih berkah nih Berkah ngapalin Al-Quran Jadi ketika saya bilang Sama saudara semua Apalin Al-Rahman Pertama kali Saudara ngapalin Al-Rahman Saudara udah berdoa Sama Allah Ya Allah Kasih saya jodoh ya Sebelum Al-Rahman ini selesai Kalau bisa sudah ada yang nanya-nanya Sudah ada yang tukar nama Sudah ada yang begini Begitu Nih saya Apalin Lunas 2006 2008 Beli helikopter Rezeki dimudahin Ola Allah Ketika belanja helikopter Ustadz Jeffrey Al-Bukhari SMS saya Telepon saya Kaya ada dimana Ada di KL Apain loh Jawabah kan Ya lagi beli helikopter Puh Hebat bener Aneh ntar minjem ya Gitu dia bilang Dia gak kena macet Lah karena saya banyak duit Dia bilang sama dia Ente gak usah minjem Aneh beli dua aja Aneh satu Ente satu Alhamdulillah Tahun 2008 Saya bawa pulang tuh helik Eh Yang pake remote Gitu Makin ke atas Subhanallah Ya rezeki banyak Ente bawa sesuatu Kepada Allah Subhanallah Ente mau apa Ente bawa Ente ketuk pintunya Allah Assalamualaikum ya Rabb I'm coming nih Saya dateng Saya dateng dengan Apa yang kau suka Yakni Quran Saya dateng dengan Bacaan Quran Saya dateng dengan Hampalan Quran Ya Rabb Engkau kanya ngomong tuh Di surah Anabba Engkau sendiri yang bicara Wa kholakunakum azwa aja Segala sesuatu Engkau sudah ciptakan Berpasang-pasangan Ya Allah Tolong Berikan jodohnya Buat saya ya Rabb Gitu Sebutin deh tuh Yang gajinya 2 juta Ya Nah itu kan nanti Tinggal tergantung permintaan Ya saya sih pengen ngajarin nih Nanti matematika sedekah Seputar jodoh Tapi nanti aja Buat materi hari Jumat deh Nanti ingetin pemirsa ya Ingetin lewat Twitter saya ini Twitter kami At Yusuf underscore Mansur Tentang matematika Sedekah Di urusan Jodoh Seru nih Jadi ibarat kata kita beli sesuatu Kita harus Kita harus tahu ukurannya bagaimana Berapa Seperti apa Saya mau pamit ya Insya Allah Hari ini saya Meminta sederah-sederah semua Menghafalkan surah Al-Rahman Ya kalau An-Naba kan kemarin Udah tuh minggu yang lalu Di Apa ya Rekam Nanti insya Allah hari selasa Besok bisa gak ya Selasa besok deh ya Selasa depan maksudnya Kita akan baca itu surah Al-Rahman Satu surah penuh Saudara hafal itu surah Al-Rahman Mintalah kepada Allah Mudah-mudahan Allah menghadiahkan saudara Jodohnya Bila mana saudara adalah Orang tua yang belum punya anak keturunan Nah Bukankah pasangannya orang tua adalah anak? Tidak Pasangannya orang tua itu adalah Anak Nah manakala kemudian terjadi Sesuatu yang sebelah Ini ada apa? Perlu kita lihat Barangkali ada sesuatu Misalkan Masya Allah Kita sejak SMP sudah Berzina Kita setelah SMA sudah berzina Pas kuliah kita berzina Lalu dosa-dosa kita itu Menutup pintu rezeki kita Nah pintu rezeki itu Salah satunya urusan jodoh Kalau udah begitu judulnya Ya kita harus minta ampun Kepada Allah SWT Insya Allah lah Kita minta ampunan Kepada Allah Pada pagi hari ini Sebagai penutup Dari ta'lim kita Ingatkan saya Nanti hari Jumat Lewat Twitter ya At Yusuf underscore Mansur Hari Jumatnya akan datang Kita bicara tentang Matematika Jodoh Besok kita akan bicara Tentang problem kita Bismillahirrahmanirrahim Allah SWT Allah SWT Ya Rabb Di luar sana Banyak hamba-hambamu Yang memerlukan jodohnya Berilah ya Yang saleh lagi saleh Yang saleh dan saleh Dan hadirkan di tengah-tengah Mereka semua Anak turunan juga Yang saleh salahan Ya Allah Ya Rahmanirrahim Dan jadikanlah mereka Sudang sendiri Engkau sebagai kekasihnya Sampai ketemu lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu lagi Terima kasih telah menonton Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Terima kasih telah menonton